Sederlun sebanyak 16 anggota Polres Acebarat dan Kompici UNIP 116 GS mendapat penghargaan dari Kapolres Acebarat Kamis 14 Februari 2019. Penghargaan diberikan terhadap keberhasilan mengungkap sejumlah kasus diantaranya pencurian kendaraan bermotor atau curanmor sebanyak 25 unit dalam tahun 2019. Kapolres juga menyerahkan penghargaan kepada seorang pemimpin perusahaan yang telah mendukung kepolisian dalam memberikan pelatihan kepada Satpam. Hari ini kita laksanakan pilihan memberikan penghargaan kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan baik anggota Polri maupun anggota TNI beserta masyarakat. Kalau untuk anggota Polri sendiri, Alhamdulillah kita periode dari Januari sampai dengan bulan tanggal hari ini sudah total 25 kasus untuk motor, 25 unit maksudnya, 25 unit motor yang sudah berhasil kita amankan. Lanjut juga ada juga unit IPCOR yang sudah berhasil mengamankan Rp1.025.130.000. Kemudian ditambah lagi ada personil dari Kanit BIMAS Kosek Wile Barat di mana sudah berhasil berjasa di bidang kesehatan. Selanjutnya dari rekan-rekan TNI, kemarin juga ada membantu kami dalam hal pengungkapan kasus curanmor yaitu di daerah sekitar Kopi, Lapang. Dan untuk masyarakat sendiri itu masyarakat yaitu sebagai kepala BUJP di mana sudah selama periode satu tahun ini sudah 472 personil yang kita rekrut menjadi satuan pengamanan dengan kualifikasi darada peratangan. Kegiatan Dima Polres dihadiri dan YONIP 116GS, Pejabat Korem 012 Teguh Umar dan Kodim 0105 Aceh Barat serta Kapolsek Jajaran Polres setempat. Tengah Contoh Tengah shot Tengah Tengah di